Selamat malam dan shalom jemaat karis yang diberkati Tuhan Yesus Kristus untuk saat ini ibadah keluarga kita dilaksanakan di rumah kita masing-masing tapi kita percaya kuasa dan berkat Allah hadir di dalam ibadah keluarga kita pada malam hari ini Rabu 25 Maret 2020 Maka sekarang mari kita siapkan hati dan kepikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah kita bersaat teduh Kami undang kita semua untuk berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita Silahkan keputian dari kidung jemaat nomor 17 baik 1 dan 2 Tuhan Allah hadir pada saat ini Tuhan Allah hadir pada saat ini Hai sembah sujud disini Diam dengan merahmat tubuh serta jiwa Tunduklah menghadap dia Marilah umatnya hatimu serta jelasin Harilah umatnya hatimu serta jelasin Dalam kerenama Tuhan Allah hadir yang dimuliakan Dalam surga siang Allah Suci, suci, suci Untuk selamanya Dinyanyikan malak surga Ya Allah Terimalah Ujian jemaat Beserta malaikat Mari kita berdoa Inilah kami Tuhan Jemaat GPIB Karis Pada malam hari ini kami akan beribadah bersama Di rumah kami masing-masing Tapi kami percaya Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kami Dalam persekutuan ibadah keluarga kami malam hari ini Hadirlah ya Tuhan Dengarkanlah Seruan doa kami Dan berkatilah pemberitaan firman Tuhan kami malam hari ini Biarlah Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Jemaat yang diberkati Tuhan Mari kita membaca bersama-sama Masmur 7 Ayat 1 sampai 10 Kita akan membacanya secara berbalasan Masmur 7 Ayat 1 sampai 10 Dulu Saya akan membacakan ayatnya Yang ke depan Dan Bapak Ibu akan membaca Ayatnya yang ke belakang Nyanyian ratapan daud Yang dinyanyikan untuk Tuhan Karena ku si orang benyamin itu Ya Tuhan Allah ku Padamu aku berlindung Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku Dan lepaskanlah aku Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku Dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan Ya Tuhan Allah ku Jika aku berbuat ini Jika ada kecurangan di tanganku Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku Atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya Maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku Dan menginjak-ninjak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu Bangkitlah Tuhan dalam murkaku Murkamu Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku Bangunlah untukku Ya engkau yang telah memerintahkan penghakiman Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengilingi engkau Dan bertaktalah di atas mereka di tempat yang tinggi Tuhan mengadili bangsa-bangsa Hakimilah aku Tuhan Apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas Biarlah berakhir kejahatan orang fasik Tetapi teguhkanlah orang yang benar Engkau yang menguji hati dan batin orang Ya Allah yang adil Kita lakukan nyanyian sambutan kidung jemaat 54 by 1 dan 3 Tak kita menyerahkan kepada musuhnya Belita yang bersinar Di dalam dunia Tak boleh firman Allah Yang sungguh dan teguh Alkitab yang mulia Diambil seteru Yang dapat memecahkan segala hati keras Yang mencurahkan hidup Di hati yang lepas Yang menyembuhkan luka Mujarap obatnya Yaitu firman Allah Penuh anugerah Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Kita masuk dalam pemberitaan firman Yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sarjana Teologi Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita Sebelum kita tiba pada pemberitaan firman Tuhan Marilah kita Berdoa Mohon Bimbingan Rauh Kudus Kita satukan Hati kita Di dalam Doa Ya Tuhan Diamkan semua suara dalam hati kami Bukalah pikiran kami dan terangilah dengan kuasa roh kudusmu Agar kami mengerti kehendak Tuhan Di dalam firman yang akan kami baca Bersabdalah ya Tuhan Karena kami anak-anakmu Siap sedia Untuk mendengar Di dalam Yesus Kristus Firman yang hidup Kami naikkan doa ini Amin Sudara-sudara marilah Berdiri Untuk mendengarkan firman Tuhan Yang dibacakan Dari Alkitab Nahum Pasal yang ketiga Ayat 1 Sampai dengan ayat yang ke-19 Yang menyatakan Celakalah kota penumpah darah itu Seluruhnya dusta belaka penuh dengan perampasan Dan tidak henti-hentinya penerkaman Dengar Dengar lecut cambuk Dan derak dirik roda Dengar Kuda lari menderap Dan kereta meloncat-loncat Pasukan berkuda menyerang Pedang bernyala-nyala Dan tombak berkilat-kilat Banyak yang mati terbunuh Dan bangkai bertimbun-timbun Tidak habis-habisnya Mayat-mayat Orang tersandung Jatuh pada mayat-mayat Semuanya Karena banyaknya Persundalan Si perempuan sundal Yang cantik parasnya Dan ahli dalam sihir Yang memberdayakan Bangsa-bangsa Dengan persundalannya Dan kaum-kaum Dengan sihirnya Lihat Aku akan menjadi lawanmu Demikianlah firman Tuhan semesta alam Aku akan mengangkat ujung kainmu Sampai ke mukamu Dan akan memperlihatkan auratmu Kepada bangsa-bangsa Dan kemaluanmu Kepada kerajaan-kerajaan Aku akan melemparkan Barang-barang keji ke atasmu Akan menghina engkau Dan akan membuat engkau Menjadi tontonan Maka semua orang Melihat engkau Akan lari meninggalkan engkau Serta berkata Niniwe sudah rusak Siapakah yang meratapi dia Dari manakah aku akan mencari Penghibur-penghibur untuk dia Adakah engkau lebih baik dari Tebe Kota Dewa Amon Yang letaknya di sungai Nil Dengan air sekelilingnya Yang tembok kotanya adalah laut Dan bentengnya adalah air Etopia adalah kekuatannya Juga Mesir Dengan tidak terbatas Put dan orang-orang Libya Adalah pembantunya Tetapi dia sendiri pun Terpaksa pergi Kedalam pembuangan Terpaksa Masuk kedalam tawanan Bayi-bayinya pun diremukan Di ujung segala jalan Tentang semua orangnya Yang dihormati Dibuang undi Dan semua pembesarnya Dibelenggu dengan rantai Engkau pun akan menjadi mabuk Akan menjadi Tidak berdaya Engkau pun akan mencari Tempat perlindungan Terhadap musuh Segala kubumu adalah Seperti pohon arah Dan buah arah Yang masak duluan Jika diayunkan Maka jatuhlah buahnya Kedalam mulut orang Yang kendak memakannya Sesungguhnya Laskar yang di tengah-tengahmu Itu adalah Perempuan-perempuan Pintu-pintu gerbang negerimu Terbuka lebar-lebar Untuk musuhmu Api telah Memakan habis Palang pintumu Timbalah air Menghadapi pengepungan Perkuatlah kubu-kubumu Pijaklah lumpur Injaklah tanah liat Peganglah acuan batu bata Disana api akan memakan engkau habis Pedang akan membabat engkau Akan memakan engkau Seperti belalang pelompat Sekalipun Engkau berjumlah besar Seperti belalang pelompat Berjumlah besar Seperti belalang pindahan Sekalipun kau Perbanyak orang-orang Dagangmu Lebih dari Bintang-bintang di langit Seperti belalang pelompat Mereka mengembangkan sayap Dan terbang menghilang Sekalipun Para penjagamu Seperti belalang-belalang pindahan Dan para pegawai Seperti kawanan belalang Yang hingga pada tembok-tembok Pada waktu dingin Namun jika matahari terbit Mereka lari menghilang Tidak ketahuan tempatnya Celaka Alangkah telelapnya para gembalamu Air Raja Negeri Asur Para pemukamu tertidur Laskarmu berserak-serak Di gunung-gunung Dan tidak ada yang Mengumpulkan Tidak ada pengobatan untuk Cedramu Lukamu Tidak tersembuhkan Semua orang mendengar tentang engkau Bertepuk tangan Karena engkau Sebab kepada siapakah Tidak tertimpa Perbuatan jahatmu Terus menerus Demikian Pembacaan Alkitab Berbagilah semua orang Yang mendengar Firman Tuhan Dan melakukannya Osiana 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 Nama Tuhan Terpujilah Osiana Osiana Nama Tuhan Terpujilah Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selalu, Sudara-sudara yang kekasih Ada hikmah dibalik semua musibah Atau kejadian-kejadian, Sudara-sudara Bahkan Ketika seluruh bangsa dan bangsa kita, Sudara-sudara yang kekasih Diperhadapkan dengan serangan Konflik 19 Percayalah, Sudara-sudara yang kekasih Pasti ada hikmahnya Dibalik semua ini Paling tidak, Sudara-sudara, ada tiga hal Sudara-sudara yang kekasih Yang pertama, Sudara-sudara yang kekasih Dengan adanya Serangan konflik 19 ini Orang percaya Sudara-sudara yang kekasih Mau tidak mau Dia harus Menggantungkan Atau bergantung kepada Allah Dia mengandalkan Allah Sebab kuasa virus ini, Sudara-sudara yang kekasih Sesungguhnya hanya bisa ditaklukkan oleh kuasa Dari darah Tuhan kita, Yesus Kristus Kuasa darah Tuhan kita, Yesus Kristus, Sudara-sudara yang kekasih Dia bisa memakai Orang-orang bijak Tentu dalam hal ini, Sudara-sudara yang kekasih Para medis misalnya Tuhan bisa pakai Sudara-sudara yang kekasih Untuk memulihkan Untuk menyembuhkan Sudara-sudara yang kekasih Atau meminalisir Serangan konflik 19 ini Yang kedua Sudara-sudara yang kekasih Dalam Yesus Kristus Dengan adanya Serangan Konflik 19 ini, Sudara-sudara Kita diingatkan Bahwa tubuhmu adalah baik Allah Sebagai baik Allah, Sudara-sudara yang kekasih Adalah panggilan orang percaya Untuk menjaga tubuh kita ini Menjaga tubuh kita, Sudara-sudara yang kekasih Dari pada kekudusan Tuhan Tapi sekaligus dengan itu, Sudara-sudara yang kekasih Menjaga tubuh kita, Sudara-sudara Agar kita tetap sehat di dalamnya Sehingga serangan konflik 19 ini, Sudara-sudara yang kekasih Mengingatkan kita Supaya kita menjaga Kesehatan Supaya kita menjaga kebugaran tubuh kita, Sudara-sudara Sebab panggilan kita Bahwa tubuhmu adalah baik Allah Yang ketiga, Sudara-sudara Dengan adanya serangan Konflik 19 ini, Sudara-sudara yang kekasih Keluarga Atau rumah tangga Adalah lembaga yang pertama Dan yang tertua Yang Tuhan ciptakan, Sudara-sudara yang kekasih Dengan adanya, Sudara-sudara serangan ini Lalu kemudian, Sudara-sudara Perkumpulan Atau orang-orang yang berkumpul, Sudara-sudara yang kekasih Sementara Untuk menjaga jarak Atau dibatasi Sehingga Gereja pun, Sudara-sudara yang kekasih Dalam rangka juga Mendukung program pemerintah, Sudara-sudara yang kekasih Himbauan pemerintah Supaya Baik itu Agama-agama, Gereja-Gereja, Sudara-sudara yang kekasih Agar ibadah-ibadahnya Dilakukan di rumah Sudara-sudara yang kekasih Di dalam Yesus Kristus Peribadatan Sudara-sudara Yang dilakukan Di tiap-tiap rumah Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Adalah Bukan saja upaya Sudara-sudara yang kekasih Untuk Supaya menghindari Dari Conflict 19 Tapi sesungguhnya Sudara-sudara gereja Mula-mula Justru mulai Peribadatan Dari rumah ke rumah Bahkan juga Sudara-sudara yang kekasih Toko reformasi Calvin juga Sangat menekankan juga Basic Sudara-sudara yang kekasih Ibadah-ibadah orang percaya Juga berada di tengah-tengah rumah tangga Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Dalam perjanjian lama juga Yang menjadi penanggung jawab Daripada pemberitaan firman itu Adalah Para orang tua Ayah dan ibu Sudara-sudara yang kekasih Ibu bapak Sudara-sudara yang kekasih Di dalam Yesus Kristus Itulah sebabnya Saat ini Sudara-sudara Ketika kita beribadah Saat ini Umat berada di rumah Maka saatnya bagi kita Sudara-sudara yang kekasih Paling tidak Sudara-sudara Dengan ibadah di rumah ini Sudara-sudara tidak mengurangi Kesekralan kita Sudara-sudara yang kekasih Untuk datang kepada Tuhan Dan ibadah di rumah ini Sudara-sudara yang kekasih Sebagaimana Dalam kotbah minggu Sudara-sudara yang kekasih Sebagaimana dalam firman Tuhan Dua-tiga orang berkumpul Di sana Tuhan ada juga di dalamnya Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Dalam kesempatan Kita bersama-sama Sudara-sudara yang kekasih Menghayati Firman Tuhan yang baru kita dengarkan tadi Di dalam Nahum Pasal 3 Ayat 1-19 Sesungguhnya Sudara-sudara yang kekasih Dalam teks bacaan ini Israel Utara Dengan ibu kotanya Samaria Saat itu Sudara-sudara yang kekasih Jatuh ke tangan bangsa Asyur Niniwe sebagai ibu kota daripada Asyur Saat itu Sudara-sudara Asyur menjadi kuasa yang sangat besar Dan sangat dikjaya pada saat itu Sudara-sudara Kemenangan demi kemenangan Itu diperoleh oleh kerajaan Asyur Sehingga semakin luas wilayah kekuasaannya Sudara-sudara yang kekasih Semakin besar kekuasaannya Sudara-sudara yang kekasih Kecenderungan yang terjadi adalah kepongkahan Kesembongan Sudara-sudara Bahkan juga Tidak jarang diikuti dengan arogansi Yang besar di dalamnya Dan ini Sudara-sudara yang kekasih yang terjadi pada Diri kerajaan Asyur tadi Sudara-sudara Dengan ibu kotanya Niniwe Setelah mengalahkan Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria Selanjutnya mereka mengembangkan lagi Sudara-sudara Untuk menghancurkan Israel Selatan Yaitu Yehuda Dengan ibu kotanya Yerusalem di dalamnya Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Dalam bacaan kita ini Sudara-sudara yang kekasih Bagaimana Asyur Sudara-sudara Karena merasa sudah mengalahkan Sudaranya Israel Utara Mereka dengan kepercayaan diri mereka Sudara-sudara yang kekasih Juga mau menghancur Kuasa daripada Kuasa daripada Kuasa dari Israel Selatan Sudara-sudara Dengan ibu kotanya Yehuda Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kesombongan Arogansi Daripada Bangsa Asyur ini Sudara-sudara yang kekasih Dengan kesombongan dan arogansi ini Sudara-sudara yang kekasih Seringkali Sudara-sudara Ketika timbulnya Kesombongan Dan arogansi ini Ini disebabkan Sudara-sudara yang kekasih Karena posisinya yang kuat Dan posisinya yang penuh dengan kuasa tadi Kekuasaan memang mengandung godaan Untuk disalahgunakan Sudara-sudara Dan Sudara-sudara yang kekasih Ingatlah Tuhan membenci sebenarnya Orang-orang yang sombong dan arogansi Seperti Sudara-sudara Bangsa Asyur ini Sudara-sudara yang kekasih Di dalam Yesus Kristus Kekuasaan sesungguhnya Sudara-sudara adalah baik Kekuasaan Sudara-sudara yang kekasih Seperti pedang bermata dua Tergantung Sudara-sudara daripada orang yang Memakainya dan memegangnya Pedang itu bisa dipakai Sudara-sudara yang kekasih Untuk memotong sayur-sayuran Menebang pohon Sudara-sudara yang kekasih Sudara-sudara yang kekasih juga Tetapi di lain sisi juga Sudara-sudara yang kekasih Pedang itu bisa dipergunakan Untuk hal-hal yang dapat Membinasakan manusia di dalamnya Dan Sudara-sudara yang kekasih sesungguhnya Setiap orang Sudara-sudara yang kekasih Dari saat dia masih bayi Sudah memiliki kuasa Sudara-sudara Anak yang masih bayi Sudara-sudara ketika lahir Lalu kemudian Sudara-sudara yang kekasih Dalam pertumbuhannya Ketika ia Menginginkan air susu ibunya Dia menangis Dan ketika dia menangis Sudara-sudara yang kekasih Sebenarnya dia sedang mempergunakan Kekuasaannya Untuk memboleh air susu daripada ibunya Sudara-sudara yang dikasih itu Kekuasaan itu Sudara-sudara baik adanya Selama kekuasaan itu Sudara-sudara yang kekasih Dipertanggungjawabkan kepada Tuhan di dalamnya Kekuasaan itu Sudara-sudara yang kekasih Haruslah digunakan Dengan bijaksana Dan penuh rasa takut Kepada dia Sudara-sudara Kekuasaan itu Sudara-sudara yang kekasih Adalah Tuhan punya Dan Kekuasaan itu Sudara-sudara yang kekasih Harus dipergunakan Bukan hanya untuk kepentingan pribadi Atau untuk golongan Tapi untuk kepentingan Orang banyak Dalam arti Sudara-sudara yang kekasih Untuk hormat Dan kemuliaan Nama Tuhan di dalamnya Sudara-sudara yang kekasih Ketika kekuasaan itu Sudara-sudara Dipakai tadi Untuk kepentingan pribadi dan golongan Seperti yang dilakukan Oleh Kerajaan Asyur Sudara-sudara Ia mempergunakan itu Sambil membunuh Bangsa-bangsa yang lain Sudara-sudara yang kekasih Maka Sudara-sudara dalam teks bacaan kita ini Sudara-sudara Bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam di dalamnya Tuhan tahu Sudara-sudara yang kekasih Kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Asyur itu Karena itu Sudara-sudara Tuhan akan menghukum bangsa Nineveh ini Walaupun Sudara-sudara hukuman Tuhan itu tidak langsung dia nyatakan Tapi dia memakai Sudara-sudara kerajaan Babel dan Media Untuk menghancur Menghancur leburkan Nineveh tersebut Menghancur leburkan Kerajaan Asyur di dalamnya Sudara-sudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Inilah Sudara-sudara Ketika kekuasaan itu Dipakai tidak bertanggung jawab Ketika kekuasaan itu Sudara-sudara Membuat mereka Menjadi orang-orang yang arogan Menjadi sombong Sudara-sudara Maka dia akan berhadapkan Dengan kuasa Tuhan Yesus Kuasa Tuhan sendiri Sudara-sudara yang kekasih Asyur kemudian dikalahkan oleh Babel Bersama dengan Media di dalamnya Sudara-sudara percayalah Kekuasaan yang dipakai tidak bertanggung jawab tersebut Tuhan tidak akan pernah tinggal diam Tuhan akan menghukumnya Sudara-sudara yang kekasih Dan Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Hukuman Tuhan itu Sudara-sudara yang kekasih Pasti akan terjadi Dan Tuhan pasti Sudara-sudara dengan banyak cara Untuk dapat menghukum Orang-orang yang mempergunakan kekuasaan Secara tidak bertanggung jawab di dalamnya Akan tiba saatnya Sudara-sudara yang kekasih Tuhan akan menjadi hakim Bagi orang-orang yang mempergunakan kekuasaan Secara tidak bertanggung jawab tersebut Bagi kita Sudara-sudara yang kekasih Orang percaya Ketika ada kekuasaan yang disalah gunakan Yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Maka kita dipanggil Sudara-sudara yang kekasih Untuk tidak membalas kejahatan tersebut Dengan kejahatan Tapi berikanlah Sudara-sudara Hukuman itu kepada Tuhan Allah sendiri di dalamnya Tuhan Sudara-sudara yang kekasih Yang akan menghukum Orang-orang yang mempergunakan kekuasaan Dengan tidak bertanggung jawab di dalamnya Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Ada ungkapan Power 10 to corrupt Kekuasaan memang cenderung untuk korupsi Karena itu Sudara-sudara berhati-hatilah Ketika kita Memperoleh kekuasaan Sudara-sudara yang kekasih Maka godaannya semakin besar dalamnya Kita bisa menjadi orang-orang yang sombong Dan menjadi orang-orang yang arogan Sehingga pada akhirnya Sudara-sudara yang kekasih Kita lupa Bahwa kekuasaan itu adalah Berasal daripada Tuhan Karena itu kita harus Mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Sudara-sudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Bersyukurlah Sudara-sudara Kalau Sudara-sudara Diberikan kekuasaan Dan ingatlah Sudara-sudara Kekuasaan yang kita terima itu Harus kita pertanggung jawabkan kepada Tuhan Itu artinya Sudara-sudara yang kekasih Kita harus abdikan itu Untuk hajat hidup orang banyak di dalamnya Bukan untuk kepentingan pribadi Atau kelompok dan golongan kita Tuhan memberkati kita Amin 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 Begitu Terwih Terwih Cipta lah semua oleh firman, yang ada itu pun menyap dan hilang, jikalau dititakannya. Terima kasih Bapak di surga kami boleh Tuhan ingatkan ketika Tuhan memberikan kekuasaan kepada kami. Maka haruslah kami mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Haruslah kami penuh dengan bijaksana menggunakannya dan penuh rasa takut akan Tuhan di dalamnya. Sebab kekuasaan sesungguhnya berasal daripada Tuhan. Dan kekuasaan itu baik adanya. Karena itu Bapak di dalam Yesus Kristus, biarlah ya Tuhan ketika Tuhan mengaruniakan kekuasaan dalam kehidupan beriman kami. Biarlah Tuhan kami dapat abdikan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di dalamnya. Tuhan tolong kami Bapak di surga ketika kami memiliki kuasaan yang semakin besar kami tidak sombong, kami tidak arugan, kami tidak mempergunakannya hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Kami tidak menindas dan beria-ria di atas penderitaan sesama kami. Tuhan tolong kami Bapak di surga, karena ketika kami menyalahgunakan kekuasaan yang Tuhan berikan, maka Tuhan akan meminta pertanggung jawaban. Tuhan akan menghakimi orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Karena itu Bapak di surga, biarlah kami tidak menghakimi Bapak di surga, orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan, kami memberikan tempat kepada Tuhan sendiri yang akan menghakimi dan menghukum orang-orang tersebut di dalamnya. Kami serahkan Tuhan dalam tanganmu, pakailah Tuhan anak-anak Tuhan ketika diberikan kekuasaan yang semakin besar, supaya kekuasaan itu benar-benar ia lihat sebagai pemberian Tuhan, yang ia harus abdikan di tengah-tengah kehidupan kebersamaan, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang besar di dalamnya. Kami menyerahkan dalam tanganmu Bapak di surga. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak mampu tergoda, sebab kekuasaan yang semakin besar selalu menggoda kami untuk menyalahgunakannya Bapak di surga. Terima kasih ya Tuhan. Bapak di surga kami berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan berkati, memberkati Bapak di surga pemerintah kami. Tuhan memberkati juga anak-anak Tuhan, yang memperoleh kekuasaan jabatan yang mendapatkan Bapak di surga. Jabatan kekuasaan-kekuasaan itu, yang mereka terima dari pimpinan atau lembaga mereka, mereka mau melihatnya itu semata-mata pemberian daripada Tuhan. Karena itu Bapak di surga, biarlah lewat kekuasaan jabatan yang mereka terima, mereka bertanggung jawabkan kepada Tuhan. Mereka tidak mampu untuk tergoda, menyumbungkan diri, bahkan arogan di dalamnya. Tuhan tolong karena kami harus mempertanggung jawabkan kepada Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapak dalam Yesus Kristus, memberkati Bapak di surga, untuk gereja-gerejamu Tuhan. Tuhan berkati gerejamu Bapak di surga, supaya juga tidak menyalahgunakan kekuasaan. Benar-benar Bapak di surga, di dalam gereja, tidak ada kekuasaan, tapi di dalamnya adalah mengandalkan pelayanan di dalamnya. Mengandalkan kuasa Tuhan di dalam melayani dengan kerendahan hati. Tuhan tolong Bapak di surga, biarlah Tuhan ketika kami menerima jabatan apapun dalam gereja, kami harus mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan. Dan kami harus melayani di dalam kerendahan hati di dalamnya. Sebab sesungguhnya Tuhanlah yang mempunyai kuasa. Dan Tuhanlah Bapak di surga yang menjadi kepala di dalam gereja, Tuhan di dalamnya. Kami menyerahkan Bapak dalam Yesus Kristus, untuk para pelayan Tuhan, agar tidak terjebak ketika menerima kekuasaan, menyombongkan diri bersifat arogan, bahkan menyalahgunakannya untuk bertindak sewenang-wenang, untuk kepentingan pribadi dan golongan kelompok sendiri. Kami serahkan Tuhan penata lainan gerejamu Tuhan, gereja GPP, gereja GPP Karis. Tuhan memberkati, khususnya untuk seluruh para presbiter, memberkati unit-unit misioner, karyawan, demikian juga Bapak di surga dengan panitia, demikian juga Bapak di surga dengan jemaah Tuhan. Walaupun selama dua minggu ke depan ini Bapak di surga, aktivitas kami, kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Bapak dalam Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati aktivitas kami di rumah, dan Tuhan akan memakai tiap-tiap rumah tangga, supaya lewat rumah tangga kami Bapak di surga, nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Berkati Tuhan Bapak di surga pergumulan jemaah-jemaah, apapun pergumulan jemaah Tuhan. Tuhan tolong kuatkan dan berikan jalan keluar. Memberkati juga Bapak dalam Yesus Kristus, untuk kekasih-kekasih kami yang bergumul dengan sakit-penyakit. Bapak Benadus Ngil, Tuhan berkati. Demikian juga untuk mereka-mereka Tuhan, yang berbahagia sepanjang pekan ini, baik itu ulang tahun kelahiran, ulang tahun batar rumah tangga mereka. Tuhan suka cita yang sempurna, Tuhan berkati dan memberkati perjuangan mereka ke depan. Biarlah mereka Bapak di surga, terus Tuhan berjalan di depan, memberkati harapan-harapan. Dan Tuhan berkati, agar hidup mereka bukan saja bersyukur di saat hari berbahagia. Tapi hidup mereka merupakan persembahan syukur bagi hormat dan kemudian nama Tuhan. Terima kasih Bapak, saudara-saudara, kekasih kami yang menderita, dimanapun mereka berada, Tuhan. Baik itu karena bencana alam, baik itu karena erupsi gunung, baik itu karena banjir. Demikian juga Tuhan memberkati, menguatkan, memberikan penghiburan untuk saudara-saudara kekasih kami yang Tuhan panggil Bapak di surga. Lewat kematian virus corona ini, Bapak kami berdoa, Tuhan kiranya menguatkan dan menghibur mereka, keluarga yang ditinggalkan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, Bapak di surga, kebukaran tubuh kami, cara hidup kami yang sehat. Dilaku kami, Bapak di surga, agar kiranya Tuhan lewat cara hidup kami yang sehat, menjaga kesehatan kami, kami terhindar daripada COVID-19 ini. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih, Bapak di surga, neki hati, impiatu, janda, duda-duda, Tuhan juga memberkati kehidupan, kekasih-kekasih kami, seperti Tuhan memberkati kami. Terima kasih, Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, Tuhan, yang kami perbuat melawan kendak Tuhan. Sempurnakan doa kami, karena kami mengalaskan doa ini hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, Dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah Nats Alkitab dari Ratapan 3, ayat 22-23 yang menyatakan, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Hari ini jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan ke dalam emplop ataupun dalam kantong dan melalui transfer ke rekening bank GPIB Karis yang tertera di halaman satu tata ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita dan persembahan kita. Sementara kita memberikan persembahan, kita melakukan gita bakti nomor 81, baik 1 dan 3. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekasih. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan alamu, ingat akan janjinya tetap ia memberkatimu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekasih. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun, kau diperliharanya. Malah sumber kekurangan, juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekasih. Jumat mari kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan dalam kesempatan ibadah malam hari ini, walaupun di rumah kami masing-masing. Tapi kami sudah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkatilah persembahan kami ini, Tuhan, agar dapat dipakai untuk pelayanan yang ada dan juga persembahan ini bisa membantu bagi saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Ini doa syukur kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah sumber dan berkat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jumat, disilakan duduk. Sudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tuhan Yesus Kristus, mari berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, mari berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, mari berdoa dan berdoa dan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, mari berdoa dan 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 berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus, mari berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Tuhan Yesus Kristus.